Halo sahabat kewispedia, mau tau gak kalau hari ini nih tanggal 7 Juni 2024 Nusapet dan juga Nusatik 2024 resmi dimulai Wah gak sabar banget ya bakalan ngeliat ratusan ribu keragaman hayati yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia dipamerkan dan juga dijual di Nusatik dan juga Nusapet 2024 ini Nah habis ini nih kita akan melihat opening ceremony dari Nusatik dan juga Nusapet 2024 Ada apa aja ya kira-kira hari ini, yuk kita spill, ikutin terus di Koispedia karena yang awam jadi paham Di sini yang awam jadi paham, semua bisa main Koi Di sini Koispedia, semua bisa main Koi Yeah Wah megah banget opening ceremony dari Nusatik Nusapet 2024 Nah buat kalian nih yang tadi gak sempat ngeliat opening ceremony-nya, gak apa-apa tetap harus datang ke sini Karena kita menghadirkan beragam acara dan juga beragam kontes dari ratusan ribu fauna Nah waduh penasaran banget kan Nah salah satunya yang paling ditunggu-tunggu adalah Koi Show dari GPD Nusatik Kois Exvaganza Yang akan dilangsungkan besok hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 Tapi sebelum kita lihat nih keseruan besok, kita intip dulu ya kira-kira nih ada apa aja sih yang lagi dipersiapkan hari ini di day pertama Nusatik Nusapet 2024 Let's go Jadi Nusatik ini sudah diselenggarakan beberapa kali Nah tapi yang spesial di tahun ini adalah adanya Nusapet yaitu pameran dan juga kontes khusus untuk mengetang peliharaan atau pet Jadi buat temen-temen yang seneng banget sama mengetang peliharaan Langsung aja datang ke ISBSD tanggal 8-10 Juni 2024 Karena kalian gak bakalan nyesel deh pokoknya kalau datang ke sini Nih kita lihat ya disini tuh selain ada pameran, ada kontes juga Kemudian juga ada beberapa yang memamerkan bidat-bidat peliharaannya Jadi buat yang hari satu minggunya gak ada kegiatan Langsung aja jadualin datang ke ISBSD Untuk HTM-nya aku spill ya disini nih Yang gede banget Waaah lucu banget 8-800 Bidah harganya ya Karena ada housing di lokal Jadi ini ada salah satu binatang peliharaan yang dipamerin di Nusatik Nusapet 2024 nih sahabat Koispedia Ini namanya adalah sugar glider ya Iya sugar glider Oke Waaah lucu banget dia Waaah gemet Oh iya Oh iya Oh ini siapa namanya Oh ini berusaha senama Oh ini kalau pricing sellingnya starting from berapa mbak Kalo yang lokal kayak gini 800 udah berikut kandam 800 udah berikut kandam Makanannya apa Kalau kita siapnya buka bongan kita buka bayi aja Oh iya Gak ribet ya perawatannya Maling low maintenance dan paling gampang Oh Seru banget nih buat temen-temen yang pengen coba-coba punya binatang peliharaan Mungkin bisa coba punya sugar glider kayaknya ya Karena low maintenance lagi tuh juga gemes banget Salah satu hal yang menarik kalo kalian dateng ke sebuah pameran atau event Itu adalah merchandise-nya Nah disini di Nusatik Nusapet 2024 Kita bisa lihat ada salah satu tenan yang dia jual merchandise gak cuman satu binatang aja Jadi namanya adalah Jakarta Koi Center Group Nah ini Jakarta Koi Center Group ini dia jual merchandise atau die cat Ada binatang-binatang ada anjing ada ini kura-kura ya Ada kura-kura Ada ikan koki terus ada koi pastinya Kemudian juga selain ada patung-patung kayak gini Mereka juga jual kaos-kaosnya Nah jadi kalo misalkan kamu dateng ke Nusatik Nusapet 2024 Jangan lupa untuk mampir ke boothnya Jakarta Koi Center Group Dan beli merchandise-nya oke? Hampir semua owner koi baik itu breeder, dealer maupun owner sekalipun Dan biasanya mereka punya patung koi kesayangannya mereka Atau patung koi yang pernah menang GC atau Champion di rumahnya Nah ini adalah salah satu tenan atau booth yang menyediakan custom untuk patung koi Dari berbagai macam ukuran Dari yang mulai kecil banget Sampai yang gede banget Terus ada itu mau ditaruhnya dimana ya gak ngerti Tapi ini menarik banget karena ini bisa jadi sebuah pengingat Untuk para owner koi bahwa ada koi nya yang pernah menang Atau koi nya yang pernah punya historical khusus lah buat dia gitu Jadi sekali lagi kalo misalkan kamu hari Sabtu minggu gak ada kegiatan Mendingan langsung dateng aja ke ISPSD hall 8-10 Dan kamu bakalan ngeliat banyak banget hal yang seru banget di Nusatik Nusapet 2024 Misalnya hari pertama Nusatik itu adalah hari dimana para dealer-dealer Dendalangkan ikannya untuk dipamerkan untuk koi show besok Nah ini adalah salah satu dealer yang ikannya baru aja dateng Kita liat tuh ini kalo gak salah De Lorenzo deh Nah bener kan De Lorenzo di Jakarta Yuk kita intip yuk Halo sehat pak Baik Baik Nih ikannya Pak Loren baru dateng Ini bawa apa aja pak Ternyata 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 antara customer dan juga breeder penasaran seperti apa kualitas kualitas lokal kita jangan kemana-mana tetap tungguin terus arti teknologi poispedia karena apa karena yang awam jadi paham